Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibu Rohman mengatakan memperoleh informasi tentang operasi rahasia yang bertujuan untuk menjegal putra sulung Presiden Jokowi Dodo, Gibran Raka Buming Raka. Menurut Habibu Rohman, pihak yang melancarkan operasi itu ingin menggagalkan upaya Gibran menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Akan tetapi kata dia tidak merinci lebih lanjut tentang dugaan penjegalan itu. Habibu Rohman mengatakan dugaan tersebut muncul setelah ada anggota DPR mengusulkan hak angket kepada Mahkamah Konstitusi. Dia juga menyebut ada pihak yang melakukan pengkiringan opini. Pihak itu berujar bahwa putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tentang laporan dugaan pelanggaran etik Hakim MK bisa dibatalkan putusan MK No. 90-PUUXXI-2023. Padahal kata Habibu Rohman, putusan MK itu bersifat final. Soal isu penjegalan itu ditanggapi oleh bakal capes yang diusung PDIP Ganjar Pranowo dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Cristianto. Tanggapan keduanya disampaikan di sela-sela laga final Liga Kampung Soekarno Cup U17 di Stadion Utama Glorabung Karno Jakarta Jumat 3 November malam. Ganjar tidak ingin menanggapi serius isu penjegalan itu. Mirip dengan Ganjar, Hasto juga mengibaratkan isu penjegalan itu seperti penjegalan pemain dalam pertandingan sepak bola. Hasto turut menyinggung kasus dugaan pelanggaran etik oleh para Hakim MK. Dugaan itu muncul setelah Hakim MK mengabulkan putusan batas usia capes dan jawapres yang membuka peluang Gibran untuk menjadi jawapres Prabowo. Hasto mengatakan dugaan pelanggaran itu memang harus diselidiki. Dia pun mempercayakan kasus tersebut kepada MK-MK. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.